Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tabalong menggelar BIMTEK pada Jumat 6 Desember 2024. Bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan desa atau LKD diikuti sebanyak 88 orang yang terdiri dari pengurus LKD, Karang Taruna, PKK, dan Kadar Posyandu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan desa, sekaligus menegaskan kembali peran dan fungsi utama dari LKD dalam mewujudkan pemberdayaan, perencanaan, dan pembangunan yang baik di desa dan kelurahan. Saat wawancara usai membuka kegiatan, Kepala DPMD Kabupaten Tabalong, Rahadianur mengharapkan, melalui kegiatan ini LKD mampu menampung aspirasi masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung pembangunan desa atau kelurahannya masing-masing. Yang jelas tugas daripada LKD ini secara umumnya ya, ini menampung aspirasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan apapun yang gunanya untuk menunjang kemajuan di desa maupun kelurahan. Kegiatan BIMTEK ini akan kembali dilaksanakan pada Senin 9 Desember 2024 dengan tempat dan peserta yang sama. Ada pun narasumber dalam kegiatan ini yakni berasal dari DPMD Provinsi Kalsel, TAPM-TPP-P3MD Provinsi Kalimantan Selatan, dan TAPM-TPP-P3MD Kabupaten Tabalong. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.